Sekarang saya ada di Labuan Batu untuk menyaksikan proses penghitungan suara. Jadi memang ada beberapa persoalan mengenai temuan ya, yang ada ramah temuan dan laporan terkait dengan data pemilih. Kembali bersama saya saudara di Baca TV News. Saudara, Kapolda Sudan Bawaslu, Republik Indonesia, pantau proses pemilihan suara ulang di 25 TPS di dua kabupaten di Labuan Batu. Didampingi pangdam Sabtu Bukit Barisan, Kapolda Sumatera Utara, dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, pantau dan monitoring proses pemilihan suara ulang di dua kabupaten di Labuan Batu. Kunjungan tersebut guna melihat proses pencoblosan yang dilaksanakan di 25 TPS pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021, yang berada di berbagai TPS yang ada di dua kabupaten, yakni Kabupaten Labuan Batu Selatan dan Labuan Batu. Mulai proses pencoblosan hingga penghitungan suara di TPS. Fritz Edward Siregar, anggota Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia, menyampaikan dari hasil kunjungan dan pengawasan proses pemungutan suara ulang di dua kabupaten di Labuan Batu berjalan aman dan lancar, hingga penghitungan suara. Ditambahkannya, namun saja di Labuan Batu Selatan, adanya temuan dan laporan berupa data pemilih, dan saat ini lagi diinvestigasi. Nama saya Fritz Edward Siregar, saya anggota Badan Pengawas Pemilu. Jadi tadi kami melakukan pengawasan di Labuan Batu Selatan dan di Labuan Batu. Tadi bersama Pak Kapolda dan juga Pak Pangdam, ada di dua TPS, yang kami saksikan proses pemungutannya, dan sekarang saya ada di Labuan Batu untuk menyaksikan proses penghitungan suara. Jadi memang ada beberapa persoalan mengenai temuan ya, yang ada temuan dan laporan terkait dengan data pemilih, itu sedang diinvestigasi di daerah Labuan Selatan. Kalau di Labuan Batu sepertinya belum ada temuan ya, belum ada temuan dan belum ada laporan. Jadi apabila kawan-kawan menemukan sesuatu, selama proses ini, silakan segera melapor ke bawah seluruh. Dari hasil pantau Kapoldasu Irjen Pol Pancaputra, proses pemilihan suara ulang yang beliau kunjungi tersebut berjalan lancar, aman dan kondusif hingga penghitungan suara. Dari hasil pemantauan saya dengan Bapak Pangdam, teman-teman sekalian, baik di Labuan Batu Selatan maupun di Labuan Batu ini, pelaksanaan PSU yang dimulai tadi pagi jam 7, sampai dengan saat ini semuanya berjalan dengan laman, lancar, dan sampai dengan saat ini saya juga tidak mendapat laporan atau kejadian yang menonjol. Saya mau mengucapkan terima kasih, sisa waktu ini terkait dengan kegiatan perhitungan suara, saya berharap kita jaga sama-sama, dan saya menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga pelaksanaan PSU ini sehingga berjalan dengan baik. Apapun hasilnya nanti saya menghimbau kepada semua pihak. Mari kita jaga, kita hormati hasil yang sudah diperoleh. Tidak berbicara siapa menang dan siapa kalah, tetapi ini untuk kemajuan Labuan Batu dan Labuan Batu Selatan. Demikian update Baca TV News kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di channel Youtube Baca TV News. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Terima kasih.